Hey guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Apalagi kalian bukan channel Steven Young Gue mengucapkan selamat berbuka Ini video 20 jam berapa sih? Gue juga erang ya, jam 7 ya guys ya Berarti sudah berbuka ya, mungkin lebih tepatnya selamat menjalankan ibadah terawi Kalau terawi dimatikan dulu hapenya Jangan nonton reaction ini dulu Karena gak sah ya Gak boleh kan terawi nonton reaction Gak boleh, gak sah gitu, nanti pulang terawi aja Oke, buat yang gak terawi Gue akan menemani kalian Berapa jam ke depan ya Panjang lah pokoknya, sesuai Banyak request-an dari teman-teman Bang, santun TV bang, bang santun TV bang Oke, gue tuh udah dari lama kepingin react santun TV Cuma gue kepingin nge-react begitu episode-nya udah habis Karena mereka lagi bikin series namanya Ayahku seorang polisi cuy Cuma itu lama gitu loh, kemarin itu masih bersambung Daripada kita nge-reactnya setengah-setengah Itu kan is not good ya teman-temannya Jadi kan enak nunggu selesai, baru kita react gitu oke Nah kebetulan ini sekarang udah selesai Makanya saya akan mereact teman-teman Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Steven Yang di-follow sama akun sosmed gue Dan nyalakan tombol notifikasinya Dan yang paling penting di-subscribe juga channel santun TV Sebagai bentuk support ya Atas karya-karya yang dia buat Kita langsung masuk ke pembahasannya And let's go Kompilasi seris Ayahku seorang polisi Ini polisinya ceritanya jadi polisi baik atau polisi jahat nih Nggak tau nih, kita tonton aja bareng Wah, pagi yang cerah, hari yang indah Semoga lalu lintas berjalan tertib dan lancar Amin Aku sudah tidak sabar lagi untuk membantu masyarakat dan menjaga keamanan negeri otmi Selamat pagi pak polisi Ya selamat pagi pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin pergi ke rumah sakit Dibantu nggak? Dibantu nggak? Bisa tahu arahnya di mana Oh, rumah sakit ya pak Bapak lurus aja Nanti disimpang belok kanan Lurus lagi Lalu belok kiri Sampai deh Oh, maaf Saya punya penyakit lupa Baru aja diomongin udah lupa cuy Boleh diulangi lagi pak Nggak apa-apa Sebagai orang polisi harus sabar guys Lurus belok kiri pak Maaf pak Boleh bertanya pak Ya pak Bapak siapa ya? Baru berapa detik ada adegan yang menyebalkan cuy Nggak apa-apa Sabar, sabar Polisi ya Polisi, polisi Harus mengayongi Ingat, ingat Ada bisa saya bantu pak? Oh, oh, oh Bukannya bapak mau ke rumah sakit ya pak Oh, iya Eh, kamu doakan saya masuk rumah sakit Ah, bukan gitu Bukan doakan Tadi bapak tanya rumah sakit di mana pak Bukan mendoakan Ah, susah ngomong sama temennya Finding Nemo cuy Siapa sih ikan itu yang biru? Doria Pelupa juga kan Susah-susah cuy Oh, enggak pak Enggak Kan bapak sendiri yang bilang mau ke rumah sakit Oh, iya Maaf lupa Apa lagi nih? Lupa lagi nih Apakah di dekat sini ada polisi yang bisa bantu saya? Nah, ini orang berdiri pakai seragam hijau Ini apa cuy? Anggota Ormas Pemuda Pancasila kan? Bukan ini kan polisi gitu loh Ini pak polisi Loh, ini pak polisi ya Bilang kek dari tadi Berat ya, kayaknya jadi polisi ya Kalau ada keluarganya, mungkin lebih mudah Lah, ini kan kakekku Ternyata kakeknya Dipo, anjir Sayang, kamu disini ya Antarin kakek ke rumah sakit dong Orang ini enggak mau bantuin kakek Sombong banget Dipo juga enggak tahu lu rumah sakit di mana Bukan enggak mau bantuin kakeknya yang brengsek Bantuin dong Kalian lurus aja lah, lu belok kanan Habis itu belok kiri Sampai deh Oke, makasih pak Kakek, kakek lulus Lalu belok kanan Habis itu Harak kiri Harak kiri mati Dipo Yor kakek ya Gue tahu udah semel-semel tanah ya teman-teman Cuma jangan disuruh harak kiri juga ya Disuruh harak kiri cok Jangan Jangan dilakukan kakek Itu tipu Enggak usah kakek ngelakukan Beneran jangan Tetap, jangan-jangan Gak tanya harak kiri Milok kiri pak Bukan harak kiri Wah, ini kakek-kakek guys Kamu siapa ya Sudah ya pak, saya jalan dulu ya pak Kalau ada apa-apa silahkan telpon saya ya pak Terima kasih pak Mobilnya kenapa ke atas cuy Ngecut ya Ngecut mobil terbang cuy Oh, tadi itu polisi ya Orangnya baik ya Kakek kalau masakin mau ngapain kek Apa ya Kakek lupa Wah, makin tua makin palkon Hah, kok palkon Oh, iya Kakek mau ke bagian farmasi untuk ambil obat Oh, ingat-untung ingat ya cuy Halo, selamat siang Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, kakekku mau kremasi Kakekku mau kremasi Udah disuruh harak kiri Disuruh kremasi anjir Sama dipu kakeknya disuruh cepet-cepet ya temen-temen ya Bapak pulang Oh, ini anaknya polisinya cuy Kakek mau makanan kesukaan Pipin Apa tuh, pak? Kue putu Pipin mau fetu cini, pak Fetu cini Oh, itu mahal, nak Sama aja lah Cuma beda bahasa Gila Papa, gimana sih? Aku kan mau Kenapa dia, cuy? Pipin, batukmu belum sembuh Belum, pak Eh, papa Ntarin aku ke warung dong, pak Aku mau beli bahan untuk tugas prakarya besok Yaudah, ayo Kamu ganti baju dulu sana Hore, tunggu ya, pak Apa anaknya? Kasian ya, cuy ya Itu batuknya anaknya apa? Batuk bapak-bapak gitu loh, guys Sampai suaranya udah kayak Mau keluar nih, Jakun Sudah, pak Ayo kita berangkat Oke, ayo kita Kijang satu, kijang satu Oh, siapa, perintah, pak Pak, tolong datang ke jalan raya oti sebentar, pak Disini ada tauran Oh, malam-malam gini ada orang tauran Oh, oke, pak Saya segera Aduh, kasian anaknya, cuy Ini ya, gak enaknya punya bapak polisi ya Bukan gak enaknya sih Maksudnya resikonya Tauran apa, nying? Ini tauran isinya babi-babi-babi badut Melawan ayam-ayam-ayam Ini tauran kebun binatang ini Hei, Bang Jago Ini daerah kekuasaan gengku Berani-beraninya kau melanggar ke sini Woi, ibab Sejak apalah pak ini menjadi milikmu Lah, kakekku yang bangun jalan ini? Kakek kau kontraktor Bukan, kakekku Romusa Kakeknya Romusa Kakek, gue juga berkontribusi Kalau gitu caranya Buyut kita kontribusi semua Kalau gitu Malah tarung ludah Makan tuh bau jigong ya Temen-temen ya Laki itu tarungnya pake otot gitu loh Malah tarungnya lempar-lempar ludah gitu Dah habis kesabaran ku Teman-teman ayo bersiap Laki guys Ayo kita tunjukkan Kita sebagai SDM tingkat rendah yang tidak menganyap pendidikan Oh, ini kita akan makan malam di neraka Menyala abangku Nippon cahaya Asia Nippon cahaya Asia Stop, stop Kau panggil polisi Mana ada Dia spawn sendiri kok Alah, cupun Uh, main bakingan Main bakingan Bakingan bapak kau lah Bapak kau hijau Bapak kau biru Bapak kau biru Udah, udah, udah Saya dapat laporan dari masyarakat Kau disini terjadi tawuran Bapak jangan ikut campur Ini urusan kompok kami pak Betul Bapak pulang sanjala sana Guys Tugas saya adalah menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat Bagus Ini kayaknya polisinya benar cuy Di cerita kali ini ya Akhirnya kita bisa melihat polisi yang benar ya guys ya Perlu uang pelicin kan Eh Saya sudah digaji dan tak perlu uang pelicin Bagus nih Ini polisi yang seharusnya seperti ini cuy Mantap Biar kami selesaikan perkara ini dengan cara kami sendiri pak Dendam harus dibahas dengan dendam Ya jangan dong Dendam itu tidak berkesudahan Mending hidup damai Bapak minta uang damai ya Hidup damai bukan minta uang damai Beda ya guys ya Bukan itu maksud saya Damai itu indah Damai itu indah Jangan saling mensuhan Kau sendiri genjar-genjar maling Loh maling itu kan kriminal Sama maling galak Sama koruptor lembek Loh gak semua kayak gitu Gak semua kayak gitu Mungkin dari 100% penegang hukum di Indonesia Yang gak kayak gitu 0,001% mungkin Bro gak ada perlakuan khusus untuk koruptor di negeri otni bro Mantap Hei kalian ini menghina saya Kalian kira saya Jadi aparat kamu udah emos Gak awalnya kan mereka mau tawuran nih guys Kenapa tiba-tiba bersatu padu Membuli polisinya cuy ya Teman-teman Tengoklah kerjasamanya untuk jaga kedamaian dan keamanan di masyarakat Siap Kalian berkelahi seperti ini Siapa yang rugi Ya kalian sendiri Badan luka-luka Muka babak belur Udah jelek tambah jelek Ayolah Kalian kan sudah dewasa Hendaknya memberikan kontribusi dalam masyarakat Mending bikin hajatan Daripada jadi hujatan Anjay Keren kata-katanya Mending bikin hajatan Daripada Mengundang hujatan Keren Anjir Kalau polisi Indonesia kayak gini Gue yakin 5 tahun kita langsung mengalahkan Cina Teman-teman ya Hebat nih Setelah mendengar kata-kata pak polisi Kami Bodoh amat Gue kira tobat malah bodoh amat Ada apa ini ribut-ribut Hei ibab lihat itu Ada bocil yang menyebalkan Mari kita leper pakai batu Parah 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 nying Parah nying Sama bocil Kau tono Hei 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 Hoi 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 Hei 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 Diadab diadab Anak kecil pun berani kalian sakiti Enggak mereka tadi mau tawuran loh Usah semampuku untuk persuasi Tapi tampaknya secungguh seperti kalian meminta cara yang represif Hei hei pak pak kami ini juga masyarakat pak Bapak harus mengayomi kami Enggak beda Kalian memang bagian masyarakat Lebih tepatnya Sampai masyarakat Anjir Nah ini bab Dia jalan udah kayak kuntilanak anjing Mulus gitu ya Smooth gitu ya Kayak naik hoverboard guys Abu kakeknya anjir Kakeknya udah mati Anjir Terus aja diklamas Kremasi Oh ini maaf dipo Kakeknya baru aja tadi muncul Sudah meninggal guys Sudah dikremasi Ya dipo Bapakku tadi pulang Tapi tiba-tiba bertugas lagi Aku jadi Kasian guys Gak jadi kasian Gak jadi kasian Gak jadi kasian Kepal tihan mengualkan paru Aku baru-baru-baru Aku sedih Aku pengen menyendiri Dia batuk apa? Kesedak Bakso rudal cuy Gila batuknya Kayak bapak-bapak guys Tono Kamu gak apa-apa Aman om Serangan fisik mah gak seberapa Dengan serangan lainnya Jir Tono kuat juga co Serangan lainnya Serangan apa? Serangan fajar Susah payah Serangan fajar Eh malah gak kepilih Gak kepilih Langsung menarik Fasilitas yang sudah diberikan Seperti jalan raya Yang sudah dibangun Wah Tono Mulutmu makin wangi politik ya Wangi politik Oh Dua gelempio nih Hehehe Glempio Mereka berdua ditangkap Karena menjadi provokator tawuran Dan kenapa Pasal pengganiaan Ampun Teran juga saya Kenapa ada orang yang suka tawuran ya Padahal enakan hidup damai Daripada ribet dan licu Mungkin kadar hormon adrenalinnya Lebih tinggi dari tingkat IQ-nya Saking rendahnya IQ-nya cuy Birahi untuk anarkis Gila Tono Ini lulusan S berapa cuy Wah Tono mulutnya wangi sarkas Masa orang tau kan dibilang tolol Gak sopan loh Mereka itu berprestasi Berprestasi gimana Kalau berprestasi kan jadi kebanggaan orang tua Loh Di penjara kan sering dikunjungi orang tua Hehehe Kagak salah sih Kagak salah ya Orang-orang kriminal di penjara juga Sering dikunjungi orang tua ya Tapi bukan berarti kesayangan orang tua ya Gak salah sih Gak bener juga Belajar sarkas dari mana om? Dari pamanmu Paman di mana? Paman mahkamah Woy udah 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 Gak usah paman mahkamah Udah lama Gak liat dong Faisal Waduh Baru ingat si Pimpin minta dibeliin alat perakarnya Saya pelang dulu ya Tono Hampir aja cuy Hampir aja leh Berhenti video ini Ngeflay cowok Ngeflay cowok ngeflay Ngeflay cowok ngeflay Ngeflay cowok ngeflay Nyawaku sampe kubun upun Eh coba yang ini Kapan ini bau sekal ini anjeng Popok kandang Bukannya ngeflay muntah ya teman-teman ya Bangsat ini tanya dong Ini si Ipin ya Siapa Ipin Eh kamu manggil aku Ya manggil kamu lah Emang ada orang lain Kukira manggil dia Weh Kenapa random banget Kenapa ada kuntilanak cuy Manggil aku kenapa bang Oh si diduduk dulu Aku buru-buru bang Mau beli bahan perakarnya Buat sekolah besok Ngapain sekolah Gak ada gunanya Kata papa Biar gak jadi sampah masyarakat Kayak abang Emotional damage guys Oh si diduduk dulu Ngobrol dulu lah Matanya merah loh mereka Siapa Namaku Pimpin bang Mereka kebanyakan nyimeng Matanya sayap merah gitu cuy Kerasukan banteng kayaknya Nama aku Gogon Aku Gogon Wah Animaternya di roasting cuy Aku lagi bad mood bang Aku merasa gak diperhatiin Papamu ada Gak ada bang Oh Yadik Gak ada dirumah goblok Mau dibilang yadik Ya lagian dia cerita gak lengkap Mau lah bang Aku lagi suntuk bang Nah pake ini nih Apa itu bang Ini namanya hisapan kebahagiaan Waduh parah Anak polisi loh Temen-temen Anak polisi loh Diracunin cuy Bukan yang belum pernah kamu dapatkan Hisapan yang buat bahagia Blujud ya Eh bukan Eh bukan Kenapa Kenapa kesana gak nyangka Gua yang nulis script Eh inget deh Ini ditonton enak-enak Kenapa ada blujud juga Parah-parah animatornya Wah bukan lagu Ini namanya ngelem Eh gak boleh Kata papaku itu sama saja Kalau kita pake narkoba Bacu tak ambat Papamu siapa sih Apaku anggota polis Wodok amat Kamu mau happy Belum selesai Dia cobain Pipin Pipin Oh Pipin Kemana anak ini Jangan-jangan dia Jangan-jangan Jangan-jangan dia Jangan-jangan Pipin Yuk kita beli bahan Wih Mata Pipin merah guys Waduh Bahaya nih Gak mau Pipin pengen turu aja Bintu Kamu ngambek ya Papi minta maaf deh Soalnya tadi ada Nyeh 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 Gak usah pulang aja Waduh Ngomong sama papa kok gitu Udah kayak mamamu Apa kau bilang tadi Kudah bisa tidur ya Masa ngomong sama papa Aku mau tidur Kamu langsung jadi pemberontak guys Bacot lu susu ngatur Gak usah ngatur-ngatur kau Aku mau tidur Efek-efek Ngelimnya nih cuy Ngeflay Ngeflay cuy Kenapa mataku merah Hmm Tangkep nih Pipin Gimana ya Polisi kalau anaknya Ketangkep narkoboy Gimana ya temen-temen Dipenjara apa Malah dilindungin cuy Aku merah karena kemasukan debu Kalau kemasukan debu Matamu pasti merah dan berair Hah Ini kemasukan kuman pak Kemasukan kuman Tadi kamu bilang kemasukan debu Hah Aku liat kumannya pikul debu Masuk ke mataku pak Hah Cahaya alasan yang bagus dikit dong Kamu mau ngawur Emosi meledak-ledak Kamu pasti ngelem He 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 Kamu bener-bener mengecewakan papa Maafkan pipin pak Pipin ngelem karena diajak sama teman yang baru pipin kenal Pipin Pipin gak berani lagi pak Pipin Papa kecewa karena kamu berbohong Aduh Kasian cuy pipin kalau gini cuy Kemarilah anakku Dikasih lem kayaknya Dikasih yang lebih kuat kayaknya Anjay Anjay Gila kata-katanya Dibanget cuy Kriminal bukanlah karena nakal Namun karena kejujuran yang disangkal Sehingga kehilangan akal Dan nurannya yang terjungkal Akhirnya menjadi pribadi Dapat kata-kata dari mana cuy Habis baca buku apa gitu loh animatornya pertanyaan saya Apabila kau berbuat salah Maka lihatlah wajahku Dan aku akan mengajarimu ke jalan yang benar Siap Namun apabila kau berucap bohong Maka malulah wajahku Dan sedihlah hatiku Karena aku tak tahu bagaimana menuntunmu Jika kau sendiri menutup jalanmu dengan kabut kebohongan Maaf pak pak Pipin janji gak akan bohong lagi Anjay Pipin salah pak Udah ngelem Gak apa-apa Pipin Kamu jauhi orang-orang yang gak benar ya Iya pak Oh iya BTW Tugas prakarya besok disuruh bikin apa pin Bahtera Ini dia sekolah dimana Tugas prakarya disuruh bikin batera Susah banget Sudah kayak Nabino guys Disuruh bikin batera Miniaturnya pak Miniatur Miniatur Ini senggol nih bos Ini dari bahan krom Anjir Temen-temennya Senggol nih bos Punyaku bisa gerak di arli Anjir Anjir Badafatar cok Main ada eng sekolah juga Gila temen-temennya dari fiberglass Dari krom Senggol nih bos Punyaku bisa nyelam Senggol nih bos Ini kalau nabrak gunung es Gunung es yang tenggelam Senggol nih bos Ini dibutuhkan Titanic nih Langsung mati kuruturnya Senggol nih bos Bagus nih kapalnya Temen-temen Ini punyaku Bagus enggak Apaan itu pin Kapal flank Dutchman ya Jelek amat Kayak nasi bungkus Gak boleh ketama Gak boleh ketama Makasihkan Jangan gitu dong Jangan gitu Kasian Bapaknya polisi loh Ini eng juga Ngapain lagi ketawa Bukannya menjaga perdamaian Malah ikut ngebully Cok sih eng Kurang kali Bunglinya kurang Ini polisi yang jujur Banyak ini lang dong Diam kalian semua Jangan ngolong-ngolong bapakku Kalau enggak Kalau enggak Kamu bisa apa Parah sih Kalau miskinnya jangan 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 Aduh ikut cok Kok ikut dia Ngelem lagi guys Wah Gawang 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 Gimana ini Tonoh Nanti si Pipin Lancur Hancur 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 Laporin Enggak Tonoh Pengen kekompolin aja Agar si Pipin Kena gampar Ada nih temen-temen Kayak gini Ada nih Yang sengaja Ngadu ke orang tua kita Bukan buat kita Biar bener Tapi biar kita digampar Biar temen-temen Ada Banyak Biasaan kayak gitu Biasaan kayak gitu Mampus Mampus Tapi lebih cepat kan lebih baik Saya orangnya suka serba cepat Yaudah Semoga cepat menutupu siap Mampus Jangan sok-sok deh Kalian ini nyesuahin orang saja Daripada kamu Di jalan nyesuahin polisi Masuk rumah sakit nyesuahin dokter Mati pun nyesuahin malaikat Mampus Eh tunggu pembalasanku Aku akan kembali Motornya atrecut Wah Faisal the king of reverse Kemudian kamu selama ini Lama gak nongol Lagi ada urusan pak Saya juga lagi buru-buru nih pak Nanti tunggu saya comeback Setelah real account ya Lanjir Masa ku si pak Permisi Aduh mak bocil ini lagi Oh iya mati pak Pak bocil si Kawat pak Kawat Ada apa Dipo Kayak capek banget yang ngomong sama Dipo Si Pipin pak Si Pipin Oh ada apa dengan Pipin Ninggal pak Hei Ninggalin sekolah pak Dipo Sebagai teladan masyarakat Saya tidak boleh toksik Ya Dipo kibok rusak Si Pipin ninggalin sekolah kemana Ngelem dia pak Maksudnya dia bikin perakarnya pakai lem gitu Misak dong Ngelem lagi Tidak perlu ngomong lagi Saya sudah tahu Sok tahu Sok tahu Maka belum selesai ngomong Sofankah begitu Sofankah Sekarang kemana mereka Ke alasana pak Pipin Awas kau ya Mau diapain nih guys Pipin guys Sikat saja pak Kasih paham pak Jangan kasih ampun Dipo bagian ngompor-ngomporin anjing Pak linggis pak Linggis Linggis guys Kesakitan Nih akampal tujuh Ngepakai sakit langsung pindah alam Pak 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 Makanya Pipin dimarahin Malah berangkat ke Papua Bapaknya guys Papun Hilosin Udah 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 Dapet dari mana lagi Udah Dapet dari mana Pertanyaan gue Salah Oh iya iya Salah Alah Udah Udah Bipin gimana Kamu happy enggak Happy banget guys Ya udah Kami jalan dulu ya Dek Makasih ya guys Happy 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 Wah Oh Tosa Tosa Pipin Pipin Otosan Watashi Lakuk Jepang Wailah Skrip wailah Nyeri Ibu Hahahaha Lakuk Jepang Pipin Sudah Papa bilang Jangan berteman dengan orang-orang yang gak bener Dan jangan ngelem Tapi lupanya kamu kumat lagi Kenapa kau Apa salahnya Pak Pipin cuma cari kebahagiaan bersama mereka Papa gak ngerti Pipin Papa selalu gak ada waktu untuk Pipin Papa selalu sibuk sendiri Pipin Papa sedang bertugas menjaga keamanan negeri Othni Papa Kerja terus tapi gaji kau kecil Iya Papa Papa kan Papa yang jujur nih Polisi yang jujur Apa pangkatnya masih rendah nak Belum terwira nak Lagi Pangkatnya masih Pangkatnya masih warrior gitu loh Tunggu mitik nanti Itu berkecukupan kok Awasan saja Yang mikirkan gimana cara itu lebih banyak Papa pungli kek Papanya udah bener ya Bekerja mengayomi di jalan yang lurus ya Dimana itu hal yang langka untuk para polisi Disuruh jadi pungli Dengar baik-baik ya Lebih baik aku mati telanjang Anjay Daripada aku bertaming seragam Tapi makan uang haram Gila Bapaknya keren banget Bapak akan ngerti Pimpin Bapak gak bisa bahagiain Pimpin Pimpin benci Papa Pengaruh temen-temennya tadi guys Bully Pimpin Pimpin Gijang satu Gijang satu Aduh Siap Pak Perintah Pak Jadi begini Pak Saya dapat perintah dari atasan Kalau Bapak mulai besok akan dimutasi keluar daerah Aduh Ya anaknya aja belum bener dimutasi Cok Dimana Malah gak ada pengawasan Populasi mau dimutilasi Mutasi Mutasi Sama-sama dipotong sih ya Satunya dipotong bandan Satunya dipotong Jabatannya Enggak ya Kalau dimutasi Enggak dipotong jabatannya Cuma dipindah tugaskan ya Oke lah guys Terima kasih udah nonton video ini Part 1 Kita lanjut ke part 2 Karena videonya kepanjangan ya Nanti ya Jangan lupa ya Untuk di subscribe channel Santun TV Biar dia bikin seris-seris yang seru Bye-bye